Nukasel secara mengejutkan berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-0. The Magpies menang 1-0 via gol Anthony Gordon. Namun gol Anthony Gordon diwarnai kontroversi wasit Villar. Villar meninjau ulang proses terjadinya gol. Ada tiga potensi pelanggaran Nukasel, bola out, pelanggaran Joelinton, dan offside Gordon, sebelum bola masuk gawang. Pertama melihat kemungkinan bola sudah out, kedua melihat kemungkinan pelanggaran, hingga terakhir melihat kemungkinan offside. Ini hanyalah kali ketiga Arsenal kalah dari Nukasel United dalam 23 laga terakhir. Sebaliknya, kemenangan membawa The Magpies kini tak terkalahkan dalam tujuh laga Premier League terakhir, lima kemenangan, setelah pasukan Eddie Howe kalah tiga laga beruntun sebelumnya. Kemenangan Nukasel tidak datang tanpa kontroversi. Titik panas laga pertama terjadi setelah K.I. Havertz melepas tekel dengan kedua kakinya terangkat dari tanah ke arah gelandang Nukasel, Sean Longstaff, pada menit ke-36. Kemelut kemudian terjadi antara pemain kedua kubu. Akan tetapi, wasit Stuart Atwell tak menganggap tekel tersebut layak mendapat kartu merah. Pada akhirnya Villar dan wasit tetap mengesahkan gol Gordon. Nukasel memimpin 1-0, hingga akhir pertandingan. Menurut sang manajer Mikel Arteta. Keputusan VAR yang membuat timnya kalah sangatlah memalukan. Dalam setiap komentarnya terlihat jelas, juru taktik asal Spanyol ini sangat emosional. Saya harus berada di sini sekarang untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima, kata Arteta kepada Sky Sports. Kami tidak pantas kalah dalam pertandingan itu. Kami kalah dalam pertandingan karena keputusan yang jelas dan nyata. Itu memalukan. Sebuah aib, itulah yang terjadi. Sebuah aib, jelasnya. Skor 0-1 saat bersuah Nukasel, Arsenal pun harus menerima kekalahan perdana di ajang Liga Inggris musim ini. Manchester City mendulang 3 poin penuh, setelah mengilas Bournemouth dengan skor 6-1. Jeremy Doku tampil impresif di dalam kemenangan Man City. Doku mencetak 1 gol dan 2 asis di laga kali ini. 4 gol lainnya yang dicetak brace Bernardo Silva Manuel Akanji, pemain pengganti Phil Foden. Ada pun 1 gol Man City lainnya diciptakan oleh Nathan Ake. Tecerius menciptakan gol hiburan dari Luis Fernando Sinistera selepas laga bergulir 70 menit. Berkat kemenangan ini Man City memuncaki kelas men Liga Inggris. Man City mengoleksi 27 poin dari 11 pertandingan. Rival mereka, Manchester United, mendulang kemenangan tipis saat menghadapi Fulham. Bruno Fernandes mencetak gol di injury time babak kedua. Hasil itu membuat M.U naik ke posisi ke-6 kelas men. Berikut hasil lengkap Liga Inggris. AC Milan tampil dominan saat menghadapi Udinese di San Siro. Meski dominan Irosoneri harus kalah dengan skor tipis 0-1. Rossoneri kalah 0-1 lewat gol penalti Leisbrate. Kalah di kandang sendiri tentunya sangat merugikan bagi AC Milan. Sementara sodara sekota, Inter Milan. Nerazzurri menang tipis 1-2 atas Atalanta. Gol Inter dicetak oleh Hakan Kanhanoglu dan Lautaro Martinez. Atalanta cuma bisa menipiskan ketertinggalan lewat satu gol dari Gianluca Camaca. Jelang laga bubar, Atalanta bermain dengan 10 orang usai Rafael Tola mendapat kartu kuning keduanya. Skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Inter makin kokoh di puncak. Sang juara bertahan Serie A, Napoli. Menang mudah atas Salantina dengan skor 2-0. Gianluca Raspadori dan Elif Elmas. Membawa Napoli mendapatkan 3 poin. Berikut hasil lengkap Serie A beralih ke La Liga. Barcelona mendapatkan kemenangan penting atas Real Sociedad. Dengan skor 1-0. Satu gol Barcelona disumbang oleh Ronald Araujo. Di akhir pertandingan, Girona secara mengejutkan menggeser Madrid di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Setelah menang atas Osasuna 4-2. Girona unggul 2 poin lebih banyak dari Real Madrid. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!